Rol model pendampingan PSKL Pendampingan perhutanan sosial yang optimal dan ideal harus merupakan proses pembelajaran yang dapat mentransfer dan mentransform bentuk-bentuk pengetahuan, keahlian serta perilaku yang mendukung proses pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip pendampingan yaitu 1. Transparan, 2. Akuntabel, 3. Tidak diskriminatif, 4. Partisipatif, 5. Keterbukaan, dan 6. Kesetaraan gender. Pendampingan PS adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendamping PS adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial secara perorangan dan atau kelompok dan atau lembaga. Lalu, siapa itu pendamping? Pendamping dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pendamping pemerintah Pendamping yang direkrut oleh kementerian dan atau pemerintah daerah dan pelaksanaannya dikoordinasikan serta ditetapkan melalui SK Kepala UPT PSKL 2. Pendamping mandiri Pendamping yang direkrut oleh lembaga swadaya masyarakat disetujui oleh kelompok dan dikoordinasikan oleh KLHK serta ditetapkan oleh Kepala UPT Pendamping dapat berasal dari Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Bakti Rimbawan Penyuluh Kementerian Lembaga Terkait Penyuluh Kehutanan Swasta Badan Usaha Milik Negara Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Masyarakat Praktisi Akademisi Dan atau Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat Tahapan Role Model Pendampingan berdasarkan Permen LHK 09-2021 Maka langkah yang harus dilakukan pendamping adalah sebagai berikut 1. Sosialisasi izin perhutanan sosial 2. Menyepakati batas 3. Penandaan batas 4. Pendataan potensi 5. Penyusunan dan penandaan ruang pengelolaan 6. Penguatan lembaga atau kelompok perhutanan sosial KPS 7. Pembentukan dan penguatan KUPS 8. Kerjasama usaha 8. Akses pasar dan akses modal 9. Pemantauan dan evaluasi Lalu, ada 3 tahap pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yaitu 1. Pendampingan tata kelola kelembagaan 2. Pendampingan tata kelola kawasan 3. Pendampingan tata kelola usaha Anak tangga ini dituangkan dalam 7 seri buku pendampingan menuju role model PSKL 1. Pendampingan tahap awal 2. Pendampingan pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan 3. Pendampingan kerjasama 4. Pendampingan akses permodalan 5. Pendampingan akses pasar 6. Pengelolaan pengetahuan 7. Pendampingan pemantauan dan evaluasi mandiri KPS-KUPS Terdapat 3 kriteria indikator keberhasilan pendampingan yaitu Pertama, indikator ekonomi Di antaranya, lembaga usaha sudah berjalan SDM yang memadai Kemampuan mengakses pasar dalam pengawasan produk Kemampuan mengakses modal dan mitra jejaring Peningkatan pendapatan kesejahteraan anggota Dan pengelolaan sistem informasi digital dengan baik Kemudian indikator sosial Di antaranya peningkatan jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang terseram Menguatnya kelembagaan kelompok Regenerasi ilmu pengetahuan dalam kelembagaan kelompok Naiknya tingkat pendidikan anak-anak anggota kelompok Peningkatan aset lembaga kelompok Menurunnya konflik antar anggota masyarakat dan keterwakilan Terakhir adalah indikator ekologis Di antaranya, penerapan sistem wana tani yang adaptif Penggunaan teknologi dan perilaku ramah lingkungan Realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman Menurunnya degradasi hutan dan lahan Serta kemandirian masyarakat dalam melakukan konservasi Pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan program perhutanan sosial Semoga role model ini dapat menjadi acuan bagi para pendamping perhutanan sosial Terima kasih telah menonton!